Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang membuat menu cetak ditelah resep oke ini saya ada buku ini ya, buku petunjuk teknis standar penyakit parmasin rumah sakit ini yang jadi acuan saya disini oke nanti rencananya setelah resepnya itu ditempel ke resepnya jadi nanti ada resep di sampingnya resep seperti ini telah di samping kanannya oke, kita buka jasper jasper shop desainer ya, pastikan versinya yang 680, ya harus 680 file, open silahkan masuk ke source nya source nya saya letakkan disini masuk ke menu report itu namanya RPT lembar obat 2 ya RPT lembar obat 2 nah nanti kita letaknya disini letaknya disini oke dan caranya nanti kita pakai kertas A5 A5 itu F4 dibagi 2 ya jadi F4 panjangnya ini dibagi 2 oke pertama kita set dulu ini bentuknya jadi ukuran A5 dulu ini kita cari ukurannya A5 terus modenya portrait nah ini ya oke sip seperti ini ukurannya saya tarik dulu oh ini udah A5 belum oke saya tarik dulu maksimal supaya jadi ubah A5 oh A5 nya A5 nya Lenskip ya sorry ini Lenskip A5 nya nah posisi-sisi seperti ini oke oke seperti ini ya seperti ini lebarnya terus ini udah udah belum udah kayak berarti ini resepnya telahnya di samping ini oke menurut buku yang tadi menurut buku yang tadi itu ya contoh resep ini ada kopresep kopromasakit ya kopromasakit terus ruangan poli tangga disini jenis pasien pemberi resep nomor rawat nomor ELM yang gak ada itu berarti kita tambahkan ruangannya ruangan poli tanggal alergi opas di bawahnya ada enggak oke saya turunkan dulu oke ini bandnya ya ini band title ini band detail kalau band detail itu judulnya detail ini ini seperti ini nanti kalau misalnya resepnya ada dua ya nanti akan ada dua karena tidak terletak tidak terletakkan band detail oke kita memberi memberi tambahan apa tadi tambahannya ruangan poli tanggal ergeba 123 kita tambahin tiket nah kita pendurin aja kita ketaruh ke bawahnya seperti ini terus saya taruh lagi ke atas kita copy ya nanti silahkan misalnya mau seperti apa ini aja ruangan poli ini ya poli atau ruangan oke ini hapus dulu penanggung nanti kita pikirkan lagi poli ruangan tanggal alergi obat tanggal alergi obat obat oke sip yap seperti ini kita sip preview mau gak nah kalau preview mau berarti ini kita tinggal di compile oke nah disini sampingnya ini sudah beres di sampingnya kita coba buat menu telah menutra menutra oh ini belum ya ternyata masih ada oh nama pasien nama pasien di bawah nih ya nama pasien nama pasien nama raya tanggal lahir oh ada berat berat di barangke disini berarti di atas ruangan poli saja nih ruangan poli tanggal alergi obat ruangan poli tanggal alergi obat oke ya berarti yang lainnya kita pindahin aja kita pindahin kebawah kita pindah ke band oke kita rapi-rapi saya rapi-rapi dulu oke ini tinggal tarik-tarik ke atas oke seperti itu chip jadi apa aja nama pasien nomor FM tanggal lahir usia berat-berat tinggi badan nama pasien nomor LM oke nomor SEP tanggal lahir usia berat-berat tinggi badan nambah lagi dong 1 2 3 4 nambah 4 ya saya copy aja 4 oke disini tanggal lahir terus terus usia ya usia gitu aja tanggal lahirnya kita singkat aja supaya memuat tanggal mati oke tanggal lahir usia berat badan tinggi badan berat badan tinggi badan berat-berat tinggi badan oke biar netral itu nanti dibuat satu ini aja oke 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 kalau dari sini tanda-tanda nama dokter penulis tersebut di bawah ya kita tuker aja posisinya ini saya turun ke bawah ini kita taikin ke atas oke kita taikin lagi nanti ini menyesuaikan oke seperti itu sip nanti dirapi-rapi aja nih dirapi-rapi aja sesuai keinginan anda oke ke bawah kita formulir pengkajian set nah itu nanti kita buat disini yak tidaknya itu kan ini kan centang sedangkan kalau di hasilnya itu masuk langsung yak tidak yak tidak ini di ini aja ya tidak nanti kan di isinya ya tidak ya tidak ya tidak itu ya langsung tulisan oke kita buat kolom berarti itu kolomnya kolom apa ya bukan detail detail sih itu maksudnya kolom detail di kolom detail atau di kolom sumari sama aja nanti oke kita coba letakin disini disini judulnya apa nih formulir pengkajian resep buatnya seperti apa balik statik di kolom detail disini di kolom apa tahoma ya tahoma berapa nih huruf-hurufnya ya sama tahoma 7 tahoma tahoma 7 kita tetap di tengah formulir pengkajian resep oke misalkan default previewnya masih gimana oh masih bisa di preview tenang oke kita coba lagi dari sini pengkajian ya tidak kita buat judulnya kita buat judulnya saya pakai ini ini kayaknya jalan 7 dari 10 nah di bawahnya baru baru 7 saya copy aja sini pasta oke ini pada bawah kita buat 7 jangan di bawah ini pengkajian 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 oke tengah-tengah ya tengah-tengah tapi kita kecilin pengkajian oke oke iya disini disini ya tidak gitu ya ya tidak 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 ya tidak kecil aja lah ya tidak lalu buat lagi nah disini keterangan tindak lanjut lanjut oke nah ini kalau mau dibikin border tinggal dibikin aja bordernya disini ada properties border bordernya itu nanti nah ini ada border style seperti ini ini tinggal dirapi-rapi aja nih dia tidak tebal bordernya atau tuh tidak tebal oke udah seperti itu sekarang yang bawahnya yang bawahnya kalau saya sih gampangnya copy aja nih ya copy aja yang atas ini copy kita paste tempel tinggal ganti gitu ya ganti isinya aspek administratif oke ini kesini ini hilangkan oke oke ya tidak ini hilang harusnya seperti itu udah lanjut copy tinggal dilanjut aja mungkin harus satu-satu ini sih tapi saya si persiap lengkap nah ini kalau kalau tidak lurusin dilurusin resep long up oke lanjut ya lanjut sampai kebawah oke lanjut sampai kebawah disilahkan nanti di rumah saya seperti apa kalau saya memang patokannya ini oke saya beres dulu lah sampai disini ya nanti tau-tau udah beres saya semuanya silahkan saya berarti itu langkahnya bisa dicoba sendiri demikian semoga berwarna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati